Pisannya yang indah dan menarik pasti membuat kaum hawa ingin memiliki salah satu dari perangkat rumah tangga ini. Salah satunya dia mungkin daripada bahan-bahan sumber alam dan agak unik, jadi rasa tertarik. Salah satunya dia berbaloi dengan apa yang kita pilihkan, enggak terlalu mahal, enggak terlalu rendah. Ajang pameran seperti ini memang sering dimanfaatkan si pemilik Nova Lianto untuk memperkenalkan produk buatannya ke pasaran luas. Hasilnya tak kurang dari 5 sampai 10 juta rupiah per bulan bersih ia raup sebagai keuntungan. Alhamdulillah jadi tanggapannya positif. Di sisi lain ternyata banyak beberapa pengunjung yang berminat terhadap kipas dan tubuh-tubuh, turun saji, kemudian beberapa tapak meja, semuanya dari natural dan bahan-bahan alam Indonesia sendiri. Asal kreatif dan mau berusaha, siapapun pasti bisa membuatnya. Mau tahu caranya? Nah, di workshop ini semua produk-produk pameran tadi dibuat. Untuk membuat tudung nasi akar wangi, yang harus dilakukan adalah menjemur lembaran akar wangi yang dibeli dari Garut dan Pekalongan ini. Tujuannya adalah untuk mengurangi kelembapan sehingga akar wangi lebih awet dan mudah dibentuk. Saya lihat selama ini, contoh seperti ini hanya polos, hanya tidak bisa dibikin hiasan-hiasan dinding. Sehingga kalau kita bikin macam-macam yang sifatnya untuk fungsional, itu mendapat nilai lebih dari bahan baku yang tadi hanya biasa saja, kita bikin yang lebih fungsional menjadi tambah nilai. Bahan-bahan penghias pun disiapkan. Ada kulit kerang dari berbagai jenis, biji saga, biji sawo, kulit pohon kering yang sudah dibentuk, agel atau tali daun pandan, dan tali dari serabut kelapa yang telah dipilih. Oh iya, jangan lupa lem tembaknya ya! Pertama, siapkan rangka yang telah didesain khusus untuk tudung sajinya. Potong lembaran akar wangi dan lekatkan sesuai kerangka. Jika sudah, jemur selama setengah jam supaya lemnya merekat kencang. Kemudian dipasanglah tali-talian sebagai penutup sambungan akar wangi, dan juga berfungsi sebagai aksen dekorasi. Langkah selanjutnya adalah menghias. Pada proses ini, keahlian dan daya imajinasi pengrajin sangat diperlukan, agar desain yang dihasilkan menjadi menarik. Susahnya kalau lagi masang tali itu kurang kencang, kurang rapi. Terus waktu masang itu kan lemnya panas, suka kena tangan. Karena masih mengandalkan kemampuan pengrajin, maka setiap hiasan di kerajinan ini menjadi unik. Pertama, kelebihan-kelebihan yang kami bikin, satu naturalnya itu bahan-bahan alamnya Indonesia, yang kedua handmade, jadi satu sisi dengan beberapa keinginan pengunjung itu berbeda-beda, baik desainnya, warna, maupun hiasan-hiasannya sendiri. Dan setelah dipermis, kerajinan ini pun siap dipasarkan. Harganya bervariasi tergantung dari ukuran dan bahan yang digunakan. Barang-barangnya bagus-bagus, terus unik, terus alami, karena dari bahan-bahan yang sumber daya alam seperti kerang, kulit kayu, biji saga gitu. Jadi kelihatannya unik banget gitu. Dan sebagai bentuk pelayanan kepada pembeli, Noval juga melayani perbaikan pasca penjualan. Di sisi lain, kalau nanti ada kotor, kena noda, ataupun kena koyak, kami akan berikan garansi, manakala mereka tunjukkan kerangka asli dari kami yang pernah mereka beli, itu akan kami ganti yang baru, hanya bayar separuh harganya saja. Walaupun terbuat dari akar wangi, Anda tak perlu khawatir dengan serabut yang mungkin jatuh di makanan. Karena akar wangi ini menggunakan penunan yang kuat.